Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 20 TRANGG memang pedang di tangan Yohim berhasil ditangkis oleh Ciu Ie Ling dan tampak sebatang pedang meluncur terbang ke tengah udara terlepas dari cekalan namun pedang itu adalah pedangnya Ciu Ie Ling Sedangkan Ciu Ie Ling telah melompat keluar gelanggang pertempuran dengan muka yang berubah pucat Saat itu rupanya waktu Ciu Ie Ling menabas dengan pedangnya menangkis pedang Yohim Telah terjadi suatu peristiwa aneh lagi bagi Ciu Ie Ling Begitu pedangnya menangkis pedang Yohim karena dia mempergunakan kekuatan tenaga yang sangat kuat Di saat itu otot di telapak tangan Yohim telah bekerja dengan sendirinya dan menolak dengan kuat Berimbang dengan tekanan-tekanan gempuran atau tangkisan pedang Ciu Ie Ling sendiri Maka bukannya pedang Yohim yang terlepas dari cekalannya Justru pedang Ciu Ie Ling yang telah terpental dari cekalannya dan telah terlempar ke tengah udara Keruan saja hal ini telah membuat Ciu Ie Ling dan jago-jago Tiautang yang lainnya jadi terkejut sekali Mereka jadi takjub dan menganggap Yohim benar-benar luar biasa sekali Sedangkan ketua Tiautang juga jadi kaget bukan main Dia tidak menyangka sama sekali bahwa sekecil itu Yohim benar-benar telah memiliki bermacam-macam Wilmu Jijat tadi dia telah melancarkan serangan berulang kali kepada Yohim dengan mempergunakan tangan kosongnya Tetapi selalu pula tenaga serangannya itu berbalik menghantam kepadanya Dan sekarang Ciu Ie Ling telah gagal menghadapi Yohim dengan pedang Maka peristiwa ini merupakan peristiwa yang jarang sekali terjadi dan belum pernah dialami oleh orang-orang Tiautang itu Apalagi Pangcu dari Tiautang dan Ciu Ie Ling juga bukan manusia-manusia yang lemah Sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini telah membuat mereka tidak mengerti Anak sebesar Yohim bisa memiliki kepandayan yang demikian tinggi Kemudian Pangcu dari Tiautang ini telah mengerahkan seluruh tenaga Lewakannya dia telah mengulurkan tangannya dengan maksud akan mencengkeram bahu dari Yohim Gerakan yang dilakukan oleh Pangcu dari Tiautang ini sangat cepat sekali Di samping itu angin serangan yang ditimbulkan oleh telapak tangannya itu mengandung kekuatan tenaga yang sangat hebat sekali Dalam keadaan demikian Yohim juga tidak bisa berdiam diri Lawannya bukan melancarkan serangan dengan memukul atau menghantam Justru lawannya itu telah melancarkan serangan dengan mempergunakan cengkeraman tangan Jika sampai bahunya atau tubuhnya bagian yang lain kena dicengkeriam oleh ketua dari Tiaupang Miscaya akan menyebabkan dia mengalami kecelakaan yang tidak kecil Karena sepuluh jari-jari tangan itu memiliki kekuatan yang sangat dasyat Yang dapat nih yang cengkeram hancur tulang-tulang di tubuh Yohim Tetapi Yohim tidak merasa takut dengan cepat dia telah menyingkir ke samping Gerakan yang dilakukan oleh Yohim memang tidak begitu cepat Sehingga Pangcu dari Tiaupang itu telah sempat mengulangi serangannya lagi untuk mencengkeram punggungnya Yohim Dan kali ini Yohim tidak bisa mengelakkan diri dari serangan tersebut Karena itu dengan hebat punggungnya telah kena dicengkeram oleh ketua Tiaupang itu Bertanda seru pakaian di bagian punggung Yohim telah robek kena dicengkeram Karena Yohim masih sempat untuk menjauhi diri dengan sendirinya Dia bisa selamat dari terluka di tangan ketua Tiaupang itu Namun bajunya yang telah robek itu menyebabkan Pangkui LN yang menyaksikannya jadi mengeluarkan seruan tertahan karena terkejut Tetapi Yohim dengan cepat telah menghadapi ketua Tiaupang itu lagi Berani dan tabah sekali anak ini Sedangkan Chiong Lam Chie tambah bersemangat waktu melihat dia telah berhasil merobek pakaian Yohim Dengan cepat dia telah melompat dan melancarkan serangan pula Dia mengulurkan tangannya untuk mencengkeram lagi Gerakannya kali ini dilakukannya lebih cepat daripada gerakan yang tadi Dan tangannya telah diulurkan untuk mencengkeram dengan kuat sekali Yohim akhirnya melihat bahwa dirinya tidak mungkin bisa menghadapi tokoh perselatan seperti Chiong Lam Chie Karena walaupun dia telah memiliki lukang yang mujijat dan aneh Tetapi Chiong Lam Chie telah mengetahui kelemahannya itu Sehingga dia telah melancarkan serangan-serangannya dengan hanya memergunakan jari tangan belaka Yang dipergunakan untuk mencengkeram Maka tenaga yang luncur dari jari tangannya itu hanya berseliwaran perlahan sekali Menyebabkan tenaga memantul dari otot maupun urat jalan darah ulama di tubuh Yohim Yohim tidak berarti apa-apa untuk Chiong Lam Chie Dengan mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras Berulang kali Yohim telah diserang oleh Chiong Lam Chie Walaupun dalam keadaan tertotok Tetapi Kwe S yang bisa melihatnya bahwa keadaan Yohim sangat terancam oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Chiong Lam Chie Tetapi dia dalam keadaan tertotok Tidak bisa Dia memberikan bantuan maupun pertolongannya Sehingga Kwe S yang jadi berkhawatir dan bingung sekali Dengan mempergunakan kekuatan tenaga dalamnya Beberapa kali Kwe S yang berusaha membuka toyokan di tubuhnya Namun gagal Tampaknya kera menotok yang dilakukan oleh Chiong Lam Chie Merupakan tertotokan yang aneh dan luar biasa sekali Sehingga sulit sekali untuk dibuka dengan kekuatan sendiri Dengan gagalnya Kwe S yang berusaha membuka totokan di tubuhnya Gadis ini jadi mengeluh beberapa kali dan benar-benar berkhawatir sekali Karena dia tidak berdaya untuk menolong Yohim Walaupun dia melihat Yohim dalam tekanan dan ancaman bahaya yang tidak kecil di tangan ketua Tiaupang Di saat itu, angin serangan ketua Tiaupang telah berseliwaran kuat dan lunak bergantian Untuk mengelabungi wekang aneh yang dimiliki Yohim Sampai akhirnya Yohim tidak berdaya waktu pergelangan tangannya dicekal oleh ketua Tiaupang Tubuhnya telah dilontarkan ke tengah udara Waktu tubuhnya meluncur turun, justru jari tangan ketua Tiaupang itu telah bergerak menotok jalan darah Yohim Maka tubuhnya segera terbanting di lantai tanpa bisa bergerak lagi Karena Yohim telah dalam keadaan tertotok Fang Kui In waktu melihat apa yang telah dialami oleh Yohim Jadi mengeluarkan suara seruan tertahan dan telah melompat ke tengah gelanggang Tanpa memperdulikan lagi ancaman metu golok dari kedua anggota Tiaupang itu Tetapi ketua Tiaupang itu telah tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali Dia telah berkata dengan suara yang bengis Engkau mana bisa melayani aku? Lebih baik engkau kembali duduk di tempatmu Agar engkau tidak mengalami peristiwa dan penderitaan seperti mereka berdua itu Kembali ke kursimu Tetapi Fang Kui In telah dekat benar Dengan mengeluarkan bentakan Aku akan mengadu jiwa dengan kau Dia telah melompat dan melancarkan serangan-serangan dengan mempergunakan kedua tangannya Tubuhnya telah meluncur menerjang ketua Tiaupang itu Gerakannya sangat cepat sekali Juga kedua telapak tangannya yang dipergunakan untuk menghantam itu mengandung kekuatan yang cukup dasyat Tetapi Ciong Lem Cie telah mengeluarkan suara tertawa mengejek Dia telah menggerakkan kedua tangannya untuk menangkis serangan yang dilancarkan oleh lawannya itu Tak kedua telapak tangan Fang Kui In telah ditangkis oleh ketua Tiaupang Dan tubuh Fang Kui In telah terpental keras sekali terbanting di lantai perahu Fang Kui In merasakan pergelangan tangannya itu sakit sekali Dada sebelah kiri pun dirasakan nyeri dan ngilu sekali Mungkin dia telah terluka di dalam Tetapi dengan penasaran dan dekat sekali Fang Kui LN telah melompat dengan gerakan yang sangat gesit sekali Dia telah mengeluarkan suara bentakan mengguntur dan telah Menerjang maju lagi sambil menerjang kedua tangannya disilangkan Dia telah melancarkan gempuran yang sangat kuat sekali Karena Fang Kui In dalam nekatnya itu telah memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya di kedua tangannya itu Dia bermaksud akan mengadu jiwa dengan Ciong Lem Cie Maka Fang Kui LN melancarkan gempuran itu tanpa memikirkan keselamatan dirinya Lagi angin serangannya itu berkesiuran dengan keras sekali Dan juga angin serangan tersebut telah menggempur kuda-kuda Ciong Lem Cie Tetapi Ciong Lem Cie walaupun muka dan bentuk tubuhnya yang kecil itu seperti seorang anak kecil Namun Pang Cu Tiao Pang ini merupakan seorang ahli silat yang telah berpengalaman sekali Sama sekali kuda-kudanya tidak tergoyahkan oleh serangan yang dilancarkan oleh Fang Kui In Bahkan Ciong Lem Cie menantikan sampai tenaga serangan yang dilancarkan Fang Kui In telah dekat dengannya Di saat itulah dengan mengeluarkan suara seruan yang sangat panjang sekali Ciong Lem Cie telah menangkis gempuran Fang Kui In Beruk, buk dua kekuatan tenaga dalam yang dahsyat sekali telah saling bentur dengan keras Dan dengan tenaga saktinya Ciong Lem Cie telah membuat tubuh Fang Kui In terpental dan terbanting di lantai perahu Terus tidak bergerak lagi karena Fang Kui In telah pingsan tidak sadarkan diri Ciong Lem Cie telah tertawa dingin, sikapnya angkuh sekali Bawa mereka ke kamar tahanan perintahnya dengan suara yang congkak sekali Kami menerima perintah teriak beberapa orang pengawal ruangan yang segera menggotong tubuh Kui E Siang, Yo Hem dan Fang Kui In ke kamar tahanan Ketiga orang tawanan Tiaupang itu telah dibawa ke ruangan bawah kapal itu Dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang gelap tidak memiliki penerangan sedikitpun juga Kui E Siang walaupun dalam keadaan tertotok, matanya bisa menyaksikan segala apa Dia melihat bahwa mereka bertiga telah tertawan oleh pihak Tiaupang Berarti sulit sekali bagi mereka untuk melarikan diri Terlebih lagi dirinya bersama Yo Hem dalam keadaan tertotok Sedangkan Fang Kui In dalam keadaan pingsan, mungkin juga tengah terluka di dalam yang parah sekali Saat itu, Yo Hem juga telah tersadar dari pingsannya Tetapi tubuhnya dalam keadaan tertotok seperti Kui E Siang Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya Keadaan di sekitar tempat itu gelap sekali Karena ruangannya tertutup Sehingga tidak setitik sinar pun yang menembus masuk Sedangkan Yo Hem baru saja tersadar dari pingsannya Maka melihat sekelilingnya yang gelap pekat seperti itu Dia menduga bahwa dirinya telah berada di dalam neraka Dia telah mengawasi sejenak keadaan di sekitarnya Sampai akhirnya waktu Yo Hem mendengar suara napas seseorang Dia telah memanggil perlahan Paman Fang Enciye Siang titik Yo Hem memanggilnya dengan perlahan Dengan suara yang ditekankan Karena dia ragu-ragu kalau dia masih hidup di dalam dunia Sebab begitu dia siuman dari pingsannya Justru sekitar dirinya gelap pekat Sehingga untuk melihat tubuhnya sendiri saja tidak bisa Apalagi saat itu Yo Hem merasakan tubuhnya kaku tidak bisa bergerak Maka dia menduga dirinya telah meninggal dunia dan telah dikubur di dalam tanah Keadaan seperti ini telah membuat Yo Hem jadi ragu-ragu Maka waktu dia memanggil Fang Kui LN dan Kue E Siang Dia memanggilnya dengan suara yang perlahan sekali Kue E Siang mendengar suara Yo Hem Dia jadi girang sekali Aku di sini Adik Hem tanda seru kata Kue E Siang dengan cepat Apakah Hengka sehat-sehat saja? Tidak terlukakah tubuhmu? Yo Hem menghela napas Enci E Siang, rupanya kita berdua telah mati Bukan tanya Yo Hem Telah mati Mengapa begitu tanya Kue E Siang tidak mengerti? Bukankah sekarang ini kita berdua berada dalam timbunan tanah Kita telah dikubur Tubuh kita tidak bisa digerakkan karena tertimbun tanah Bukan titik Kue E Siang tertawa kecil Tidak, kita masih hidup kata Kue E Siang cepat Bukankah kita masih bisa bernafas Dan masih dapat bercakap-cakap Titik kita hanya tertahan oleh pihak Tiaupang Dan berada dalam keadaan tertotok Sehingga tubuh kita tidak bisa bergerak Mendengar perkataan Kue E Siang hati Yo Hem jadi agak lega Lalu, lalu mengapa keadaan di sekeliling kita ini gelap sekali? Semula aku menduga bahwa kita telah berada dalam tanah Atau di neraka kata Yo Hem lagi Dan, di mana Paman Fang titik Kita dikurung di dalam Ruangan yang rapat dan tidak memiliki sinar sedikit pun juga Kita berada dalam ruangan tawanan Maka dari itu, kita harus berusaha meloloskan diri Sedangkan Paman Fangmu dalam keadaan pingsan Karena telah dirubuhkan ketua Tiaupang itu Yang terpenting bagaimana aku bisa membuka totokan di tubuhku Jika totokan di tubuhku bisa dibuka Aku bisa memikirkan lebih lanjut Bagaimana kita bisa meloloskan diri Apakah aku tidak bisa membuka totokan di tubuhmu? Enci E Siang tanya Yo Hem Kau dan Kue E Siang berdiam sejenak Tampaknya dia tengah berpikir keras Tetapi kemudian dia telah berseru Adik Him Kita akan tertolong teriaknya Kau bisa membuka totokan di tubuhku Memergunakan jalan pernapasanmu yang aneh itu Kini engkau harus berusaha membuka totokan di tubuhmu sendiri dulu Kau turuti petunjukku baik Enci E Siang menyahuti Yo Hem Yang juga ikut Dirang Setelah itu Kue E Siang berkata dengan suara yang tidak begitu keras Karena dia khawatir di luar ruangan kamar tahanan itu Ada anak buah Tiaupang Kau salurkan pernapasanmu ke jalan darah Wia Chin Hiat di dekat pundakmu Kata Kue E Siang memberikan petunjuknya Bagaimana Yo Hem harus menyalurkan jalan pernapasannya Untuk membuka totokan di tubuhnya Yo Hem menuruti dia merasakan pundaknya milu Pundakmu milu dan sakit sekali Kata Yo Hem memberitahu keadaannya itu Biar tidak apa engkau tahan dulu Kata Kue E Siang Sekarang engkau salurkan pernapasanmu itu Ke jalan darah Hai Tiong Hiat Lalu memutar setengah lingkaran Tiga dim dari Hai Tiong Hiat Yaitu ke jalan darah Pai Liah Hiat Yo Hem menuruti terus petunjuk-petunjuk Yang diberikan Kue E Siang Setelah dia menyalurkan pernapasannya Sampai ke jalan darah Pai Liah Hiat Seketika itu juga terasa hawa hangat bergolak di perutnya Kuat sekali golakan hawa panas itu Seperti juga bola api yang berputar-putar Dan semakin lama jadi semakin panas juga Yo Hem segera memberitahukan keadaannya itu Kepada Kue E Siang Cepatkah salurkan jalan pernapasanmu ke jalan darah Sintou Wahiat perintah Kue E Siang Nada suaranya girang bukan main Yo Hem menuruti Dan seketika itu juga Yo Hem merasakan bola api yang panas di dalam perutnya itu Seperti buyar dan sekejap mati saja dia sudah terlepas dari totokan yang dilakukan oleh Tiong Lam Chieh Karena dia telah berhasil menggerakkan kaki dan tangannya Rupanya tenaga totokan itu telah buyar oleh kekuatan napas dari Yo Hem Segera Yo Hem bangkit Dia jalan miraba-raba kau di mana Enci E Siang tanya Yo Hem Ya, ke kanan, aku berada di sini Dua langkah lagi kata Kue E Siang memberitahukannya Harus diketahui Jika Yo Hem memang tidak memiliki latihan mata Sedangkan Kue E Siang justru telah terlatih matanya Walaupun berada dalam ruangan yang sangat gelap pekat Dia masih bisa melihat cukup jelas Yo Hem menuruti petunjuk Kue E Siang Maka dia bisa sampai di samping si gadis Kini pertama-tama engkau harus menotok jalan darah Baos yang hiatku kata Kue E Siang Cepat, jangan ragu-ragu memang Yo Hem jadi ragu-ragu Karena dengan menotok tubuh si gadis berarti tangannya akan bersentuhan dengan tubuh si gadis Tetapi dibentak begitu oleh Kue E Siang Yo Hem jadi tidak ragu-ragu lagi Dia telah menggerakkan tangannya untuk menotok jalan darah Baos yang hiat Kue E Siang Ya, tepat totokanmu itu, kini hati-hati Engkau harus menotok yang tepat jalan darah Baos yang hiat Tiga dim di pinggul, jangan meleset Karena terpisah satu dim terdapat jalan darah Biantu Hiat Jalan darah yang bisa mematikan titik Yo Hem melaksanakan perintah Kue E Siang dengan hati-hati Dia memang telah mengerti letak jalan darah Karena waktu Kue E Siang mengajari dia dasar-dasar ilmu lewekang Dia telah memperoleh petunjuk mengenai letak jalan darah itu Sebagai seorang anak yang cerdas sekali Maka Yo Hem bisa mengingatnya dengan baik letak jalan darah itu Setelah itu, Kue E Siang memberi petunjuk lagi agar Yo Hem menotok beberapa jalan darah lainnya Yo Hem melakukannya dengan tepat sekali Waktu Yo Hem terakhir kali menotok jalan darah Sao Koh Hiat di dekat pundak si gadis Maka Kue E Siang telah dapat melompat bangun Ya, bebaslah kini aku dari totokan orang seciong itu I kata Kue E Siang Yo Hem juga jadi girang Tetapi belum lagi Yo Hem sempat berkata-kata Kue E Siang telah berkata kepadanya Adik Hem engkau tentu heran bukan? Mengapa aku yang memiliki kepandayan yang tinggi Tidak bisa membuka sendiri totokan di tubuhku Sedangkan engkau yang belum memiliki kepandayan yang berarti Telah bisa membuka totokanmu itu sendiri Benar, M.C.S. Yang tanda seru-seru Yo Hem Dia memang heran Mengapa justru tadi Kue E Siang mengetahui dan memberikan petunjuk kepadanya Agar jalan pernapasannya itu disalurkan dari jalan darah yang satu ke jalan darah yang lainnya Tetapi mengapa Kue E Siang tidak bisa membuka sendiri jalan darahnya yang tertotok itu Sesungguhnya, disini letak kemujijatan dari kekuatan tenaga dalammu yang luar biasa itu berkata Kue E Siang Seperti engkau juga telah mengetahui bahwa engkau telah memperoleh kekuatan luekang yang hebat sekali Luekang yang mengandung kemujijatan sehingga bisa memukul balik kembali setiap tenaga yang menghantam ke tubuhmu Karena otot dan jalan darah utamamu itu akan bekerja begitu diserang dari luar Maka aku jadi yakin bahwa engkau bisa membuka sendiri totokan di tubuhmu dengan mempergunakan pernapasanmu yang aneh itu Dan dugaanku ternyata tepat, engkau berhasil Bahkan dengan totokan-totokan jari tanganmu itu yang mengandung luekang yang mujijat itu, engkau telah berhasil menolongku Maka dari itu, ini telah membuktikan bahwa engkau memiliki luekang yang dahsyat sekali Sayangnya engkau belum mengetahui Kue untuk menyalurkannya Jika memang nanti kita telah berhasil meloloskan diri dari orang-orang Tiaupang dan telah bertemu dengan ayahmu Kita mencari tempat yang sepi, aku akan memberikan petunjuk-petunjuk Kepadamu, begitu pula engkau boleh meminta petunjuk ayahmu jika saja engkau mengetahui Kue untuk menguasai dan mengendalikan pernapasanmu Tentu engkau akan memiliki suatu kekuatan yang sulit dilawan Yohem jadi girang sekali Terima kasih Unci, katanya Walaupun aku memiliki luekang yang tinggi, tetapi luekangku itu saja tidak mempunyai kemujijatan yang seperti engkau miliki Aku memperoleh luekangku ini berkat latihan Maka walaupun aku telah mengerahkan luekangku itu untuk membuka totokan Ciong Lam Cie Kenyataannya aku gagal, karena totokan orang Ciong itu sangat aneh sekali Tetapi dengan luekangmu yang aneh dan sangat mujijat itu, ternyata totokanku dapat digempur buyar titik Mendengar keterangan yang diberikan oleh Kue E. Siang Tentu saja telah membuat Yohem jadi bertambah girang Kemudian tampak Kue E. Siang telah berkata lagi Mari kita melihat keadaan paman Fangmu itu titik Yohem baru teringat kepada Fang Kui In, kembali perasaan khawatir menguasai dirinya Dengan dituntun oleh Kue E. Siang, Yohem diajak menghampiri Fang Kui In Saat itu mati Yohem juga telah terbiasa di tempat gelap, sehingga dia bisa melihat samar-samar paman Fangnya itu menggeletak di lantai tanpa bergerak Kue E. Siang telah berjongkok, dia telah memeriksa keadaan Fang Kui In Hem, paman Fangmu telah terluka di dalam, urat besar di dada kirinya, yaitu urat besar di antian hiatnya Telah tergeser menjelaskan Kue E. Siang setelah memeriksa tubuh Fang Kui In Yohem jadi tambah berkhawatir, hampir saja dia menangis karena bingung Di saat itu Kue E. Siang telah sibuk menguruti tubuh Fang Kui In, dan dia berusaha mengembalikan urat besar di dada kiri Fang Kui In Yaitu urat besar di antian hiatnya ke posisi yang semula Tetapi pekerjaan itu tidak mudah dan urutan tangan Kue E. Siang tidak sanggup menggeser urat itu dengan baik Tiba-tiba Kue E. Siang telah teringat sesuatu, dia mengeluarkan seruan tertahan yang perlahan sekali Yohem jadi terkejut Tadi dia dengan tegang sedang memandangi Kue E. Siang yang sibuk menguruti dada paman Fangnya itu Dan dia jadi terkejut ketika melihat Kue E. Siang mengeluarkan suara seruan tertahan seperti itu Ada apaan C. Siang tanya Yohem dengan berkhawatir sekali Hem, rupanya paman Fangmu ini bisa ditolong oleh kau pula, adik him kata Kue E. Siang Dengan lukangmu yang mujijat itu urat besar itu bisa dikembalikan ke posisinya yang semula Mendengar itu tentu saja Yohem jadi sangat girang, dan dia mengiakan berulang kali Cepatlah Un C. Siang bagaimana caranya aku bisa menolong paman Fang Tolong kau beritahukan kepada ku kata Yohem tidak sabar Tenang, tidak akan terlambat, walaupun terluka akibat tergesernya urat besar di dada kirinya Namun paman Fangmu itu tidak mengalami ancaman kematian Jangan membuat suara berisik, nanti menarik perhatian anak buah dari orang Suciong itu Yohem melelekan lidahnya, dia baru teringat bahwa mereka memang sedang berada di kamar tahanan musuh Maka dia telah menutup mulut tidak berkata kata lagi Sedangkan Kue E. Siang telah memberikan petunjuknya Dia meminta kepada Yohem agar duduk di dekat tubuh Fang Kui LN Duduk di sebelah kanannya Dengan suara yang perlahan sekali Kue E. Siang memberikan petunjuk-petunjuknya Apa yang harus dilakukan oleh Yohem Jalan darah yang harus ditotok oleh Yohem ternyata banyak jumlahnya Karena setiap kali Kue E. Siang menyebutkan nama jalan darah yang harus ditotok di tubuh Fang Kui In Yohem harus menotok dengan memergunakan tenaga mujijatnya Sietung Hiat, Liko Hiat, urut perlahan jalan daerah Liubong Hiat Kemudian totok lagi jalan darah Tiemui Hiat di dekat lutut Kau harus mengurut jalan darah Mas Yang Hiat Dan kini urutlah jalan darah Lucim Hiat Titik Begitulah Kue E. Siang telah menyebutkan terus-menerus jalan darah yang harus ditotok oleh Yohem Jumlah jalan darah yang harus ditotok oleh Yohem di tubuh Fang Kui In ternyata sangat banyak jumlahnya Peluh yang besar-besar telah memenuhi kening dan tangan Yohem Keringat itu menunjukkan bahwa Yohem telah lelah sekali Tetapi Kue E. Siang menyadari bahwa pertolongan yang tengah diberikan kepada Fang Kui In tidak boleh tertunda Karena jika sampai tertunda, berarti akan menyebabkan bahaya yang tidak kecil untuk Fang Kui In Karena jalan-jalan darah yang telah terbuka itu akan kemasukan hawa kotor yang belum lagi dilenyapkan Maka dari itu Kue E. Siang meneruskan petunjuknya tanpa memperdulikan bahwa Yohem telah lelah sekali Yohem juga menguatkan hatinya untuk dapat melakukan terus tugasnya demi keselamatan paman Fangnya ini Walaupun kepalanya mulai pusing dan juga matanya mulai berkunang-kunang, tetapi Yohem tidak berani beristirahat Setiap kali Kue E. Siang menyebutkan jalan darah yang harus ditotoknya, segera juga Yohem melakukannya dengan cepat Setelah menotok lebih dari 100 jalan darah di tubuh Fang Kui In, barulah orang si Fang itu menggeliat perlahan dan tersadar dari pingsannya Terdengar dia mengeluarkan suara keluhan pendek Fang Susyok berseru Yohem gembira melihat paman Fangnya telah tersadar SSSTTTQS yang memperingati Yohem agar tidak menimbulkan suara berisik Karena bisa menarik perhatian orang di luar kamar tahanan ini, berarti mereka bisa celaka, karena mereka bertiga dalam keadaan yang lemah Yohem juga menyadari bahaya yang bisa timbul oleh kecerobohannya itu, maka anak ini teiah meleletkan lidahnya Dengan sikap yang lucu, sehingga mau atau tidak Kui E. Siang ikut tersenyum oleh sikap anak itu Ayo kita mulai lagi membersihkan pengaruh kotor di tubuh paman Fangmu Masih ada puluhan jalan darah lagi yang harus ditotok olehmu Kata Kui E. Siang yang kemudian menyebutkan satu persatu jalan darah yang harus ditotok oleh Yohem dengan mempergunakan tenaga mujijat yang ada padanya Keadaan seperti itu berlangsung terus sampai beberapa saat lamanya, dan tampak Fang Kui In telah tersadar dari pingsannya dan dia telah berhasil menggerakkan tubuhnya, berusaha untuk duduk Yohem dan Kui E. Siang yang melihat telah cepat-cepat mengulurkan tangan mereka, untuk membantu paman Fang tersebut duduk dengan tubuh yang masih lesu Fang Su Siok, akhirnya kau bisa diselamatkan juga kata Yohem sambil tersenyum Ya, kau juga harus merasa berterima kasih pada Kui E. Liye Hiap, karena Kui E. Liye Hiap yang telah menyelamatkan kita Coba kalau tidak ada Kui E. Liye Hiap, bukankah berarti aku akan menemui bencana dan meninggal, dan engkau pun akan terus dalam keadaan tertotok tidak berdaya Tunggu dulu Fang Long Hyong, bukan aku yang telah menolongimu, justru aku pun telah ditolong oleh seseorang tanda seru kata Kui E. Siang cepat memotong perkataan orang Si Fang itu Fang Kui In jadi tertegun, dia memandang dengan sorot metel, terkejut, katanya dengan ragu-ragu Ada seorang pendekar sakti lainnya yang telah menolongi kita.2 Kui E. Siang mengangguk Ya, Fang Long Hyong dan Xiao Moi, aku, telah ditolong oleh Yohem menjelaskan Kui E. Siang Hah tentu saja Fang Kui In jadi tambah terkejut Yohem pertama-tama membuka totokan di tubuhnya menurut ilmu tenaga dalam seperti yang kuberikan, kemudian setelah berhasil membebaskan dirinya dari totokan, barulah dia membuka totokan di tubuhku dengan mudah lalu menotok pula jalan darah-jalan darah Fang Long Hyong Sehingga kita jadi dapat selamat dari pengaruh totokan si jahat si Ciong itu sungguh luar biasa dan sulit bisa dipercaya kata Fang Kui In sambil geleng-gelengkan kepalanya mengawasi ke arah Yohem Bagaikan ada sesuatu yang telah menakjubkan hatinya Yohem mengangguk, katanya, benar Fang Susiok, tadi Cie Cie Siang telah memberikan petunjuk-petunjuknya Jalan darah yang mana harus ditotok olahku menurut Cie Siang aku memiliki luakang yang mujijat, yang melebih luakangnya sendiri yang telah dilatihnya selama belasan tahun Menurut Cie Siang bahwa di tubuhku terdapat suatu keistirnewaan pada jalur-jalur jalan darahku Setelah tertegun sejenak lagi, tiba-tiba Fang Kui In tertawa bergelap-gelap dengan keras Untung saja Cie Siang bergerak cepat Gadis ini terkejut sekali waktu melihat Fang Kui In tertawa keras Tanpa pikir panjang lagi Cie Siang telah mengulurkan tangannya membekap mulut jago Si Fang itu Hati-hati Fang Long Hyong Kita bisa celaka, suara tertawamu itu bisa memancing kedatangan lawan Cie Siang telah memperingati Fang Kui In jadi terkejut, dia baru teringat bahwa diri mereka tengah berada dalam kekuasaan musuh Maka dari itu dengan penuh penyesalan Fang Kui In mengangguk Sedangkan Kui In yang telah menarik pulang tangannya kembali Sekarang yang perlu kita pikirkan, kata Kui In yang lagi Tindakan apa yang harus Cie lakukan untuk meloloskan diri dari tangan orang si Ciong itu Titik Fang Kui In juga tampaknya bingung sekali Ciong Lem Cie memiliki kepandayan yang tinggi dan di atas kepandayan kita tampaknya tidak mudah Kita melarikan diri dari jaringan anak buahnya yang berjumlah cukup banyak dan juga masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi Maka kita tidak boleh berlaku ceroboh, sekali saja mereka mengetahui kita sudah terbebas dari tolokan mereka dan juga sekali saja mereka mengetahui kita akan melarikan diri Tentu diri kita akan diangiaya lebih berat dan lebih menyakitkan Atau kemungkinan juga kita bertiga akan dibinasakan Benar Fang Lung Hiong aku pun berpikir begitu Kita harus merencanakan sebaik mungkin care yang terbaik untuk bisa meloloskan diri dari tangan orang si Ciong itu Atau kita pecahkan dinding kapal ini untuk menerobos keluar, ke dalam air laut dan berenang meninggalkan kapal ini Fang Kui In telah memberikan sorannya Bagaimana jika kita sekarang ini sedang berada di tengah lautan yang jauh dari daratan Bukankah berarti kita membinasakan jiwa kita sendiri, membunuh diri dengan care seperti itu Bantah kue es yang Fang Kui In jadi tertegun lagi memandang kosong dalam kegelapan seperti itu Memang serba sulit menggumam Fang Kui In kemudian dengan suara yang perlahan Seperti juga dia tengah berkata kepada dirinya sendiri Ya dalam hal ini kita seperti juga terjepit dalam dua pilihan Pertama, kita membiarkan berdiam diri saja ditawan oleh orang si Ciong itu dan kita lihat apa yang dikehendakinya nanti Atau kita menempuh bahaya mengadu Untung menjebolkan dinding perahu ini dan kemudian berenang keluar setelah berkata begitu Kue es yang menghela nafas berulang kali Fang Kui In bertiga jadi bingung juga dan mereka serba salah dalam menentukan sikap dan langkah-langkah bagaimana yang harus mereka ambil Waktu itu tampak Yohim telah berkata dengan suara yang ragu-ragu bagaimana jika kita mengadu nasib dengan menjebolkan dinding kapal dan berenang keluar Bukankah dengan langkah demikian kita masih memiliki harapan kalau-kalau sekarang ini kapal tengah berlayar dan berada tidak jauh dengan daratan titik Fang Kui In dao Kue es yang tidak segera menyahutinya Mereka telah saling pandang sejenak kemudian terdengar Kue es yang berkala Ya, itu pun memang cukup baik Lebih baik kita binasa di lautan daripada kelab kita akan diperhina terus-menerus oleh Ciong Lam Cie Si cebol itu titik Fang Kui In melihat Kue es yang telah menyetujui untuk mengambil jalan merusak dinding kapal dan menerobos keluar berenang di lautan Dia pun mengangguk Ya, aku pun lebih condong mengambil jangkah yang seperti itu tanda seru katanya Fang Kui In kemudian berunding dengan Kue es yang tindakan apa yang pertama-tama harus mereka lakukan Dan siapa yang harus memecahkan dinding kapal itu Yang jelas, kita harus merusak dinding kapal tanpa bersuara Jika kita menghajarnya dengan kekerasan dan suara gaduh itu terdengar oleh anak buah Ciong Lam Cie Kemungkinan besar rencana kita akan gagal sama sekali titik Fang Kui In mengangkat tangan kanannya memperlihatkan ibu jari tangannya Memuji akan kecerdasan dan ketelitian dari jago wanita si Kue ini Aku akan memukul dengan serangan pukulan kapas Sehingga pukulan itu waktu tiba di kayu dinding kapal ini Tidak menimbulkan suara yang berisik Tetapi kayu dinding kapal akan rusak hancur karenanya titik Fang Kui In hanya mengangguk saja Karena dia menyadari walaupun usia Kue es yang masih muda Tetapi dia memiliki kekuatan yang boleh diandalkan dan kecerdikan yang bisa dipuji tinggi Kue es yang duduk menghadapi dinding kapal Dia duduk dengan sikap yang tegak Kedua tangannya diangkat perlahan-lahan sambil menarik napas dalam-dalam Kemudian dengan perlahan dia memukul ke depan Seperti juga mengusap dinding kapal itu karena perlahannya pukulan tersebut Lalu dia mengeluarkan suara siulan yang nyaring Disertai suara krek pecahnya dinding kapal dalam lingkaran yang besar Setombak lebih Air juga telah berhamburan menerobos masuk Mengejutkan Fang Kui In dan Yo Him Tubuh Kue es yang sendiri telah terdorong oleh serbuan air itu Sampai terguling Tetapi pendekar wanita ini memiliki kegesitan Cepat sekali dia telah berhasil untuk menguasai diri Biarkan air itu masuk dulu sampai memenuhi ruangan ini Sehingga kita menyelam dan berenang keluar tanpa perlu menghadapi terjangan air kata Sang Kui In mendengar itu memuji akan kecerdikan si gadis Karena memang jika mereka berusaha keluar di saat itu juga Berarti mereka harus melawan terjangan air yang menerobos masuk ke dalam ruangan Tenaga air sangat kuat dan mereka tidak mungkin berhasil menerobos keluar Tetapi jika air mulai menggenangi kamar itu Dan tinggi air di dalam ruang bawah kapal itu telah melewati tepian lobang di dinding Kapal, mereka bisa berenang keluar tanpa perlu diterjang oleh air pula Saat itu juga telah terdengar suara berisik di atas kapal Rupanya suara siulan kue siang yang nyaring dan juga suara air yang menerobos masuk ke ruangan dalam kapal dengan cepat dan keras Telah menyebabkan anak buah Cheong Lam Chee jadi terkejut dan mereka tergesa-gesa berlari untuk melihat ruangan di bawah Dari arah mana suara berisik itu datang Alangkah terkejutnya anak buah Cheong Lam Chee waktu melihat ruangan bawah itu telah digenangi penuh air laut Dan mereka berteriak-teriak dengan suara yang keras Tawanan melarikan diri Tawanan melarikan diri Dan dinding kapal telah dirusaknya Kapal kita akan segera tenggelam teriakan itu datangnya sangat keras sekali Karena yang berteriak-teriak itu lebih dari belasan anak buah Cheong Lam Chee yang tengah diliputi perasaan panik bukan main Saat itu Fang Kuiin bertiga dengan Yohim dan Kuei Siang telah berenang keluar dari liang di dinding kapal itu Memang mereka tidak menemui rintangan dan juga tidak terhalang oleh terjangan air yang menerobos masuk Karena air itu telah menerobos masuk mengenangi lebih dari tepian di atas lubang yang dibuat oleh Kuei Siang Dengan menggendong Yohim, Fang Kuiin berenang dengan cepat Kuei Siang juga mengikuti dari belakang Pendekar wanita ini memang pandai berenang Maka dalam waktu yang cepat sekali mereka telah berenang meninggalkan kapal itu sejauh puluhan tombak Kuei Siang berenang mendahului Fang Kuiin dan Yohim Dia menggerakkan tangan kanannya menunjuk ke arah kanan Menganjurkan agar Fang Kuiin berenang ke arah kanannya Fang Kuiin mengerti apa yang dikehendaki oleh si gadis Maka dia berenang ke arah kanan Arah yang berlawanan dengan kapalnya Cheong Lam Chee Sedangkan kapal yang telah kemasukan air itu mulai tenggelam Membuat anak buah Cheong Lam Chee jadi panik sekali Begitu juga Cheong Lam Chee sendiri jadi marah dan penasaran Tetapi tidak menyadarinya bahwa dirinya tidak bisa mengumbar kemarahan hatinya Yang terpenting adalah menyelamatkan kapalnya dari ketenggelaman itu Kurang lebih empat puluhan anak buah Cheong Lam Chee segera bekerja Mereka telah menerobos ke ruangan bawah yang telah digenangi air Kemudian dengan cepat mereka menambah lubang dinding kapal itu dengan kain-kain yang tebal Ditambah dengan kayu yang dipantekkan untuk menutupi lubang tersebut Beberapa orang di antara mereka segera mempergunakan gayung yang berukuran besar Menyendoki air yang telah masuk ke dalam kapal untuk dibuang ke laut kembali Cukup lama juga mereka bekerja Namun akhirnya mereka bisa juga menyelamatkan kapal mereka dari karam yang cukup mengerikan Cheong Lam Chee telah perintahkan anak buahnya untuk mencari Fang Kuiin bertiga Belasan anak buah Cheong Lam Chee telah menurunkan beberapa buah perahu kecil Dan dengan mempergunakan perahu kecil itu mereka berkeliling di sekitar kapal mereka mencari jejak Fang Kuiin bertiga Mereka yakin bahwa Fang Kuiin bertiga tidak bisa melarikan diri terlalu jauh Dan mereka bertiga juga tidak mungkin menyelam terus-menerus Walaupun bagaimana mereka tentu akan muncul ke permukaan air mengambil udara segar Tetapi walaupun belasan orang anak buah Cheong Lam Chee telah berputar-berputar sekian lama Ketiga orang buruan mereka itu tidak juga terlihat batang hidungnya Akhirnya dengan penuh kemendongkolan dan kemarahan di hatinya Cheong Lam Chee memanggil pulang anak buahnya itu Mereka meneruskan perjalanan dengan cepat Betapa kecewanya Cheong Lam Chee karena ketiga tawanan itu sesungguhnya merupakan tawanan penting Baginya setidak-tidaknya Yohim tentunya bisa dipergunakan untuk memancing kedatangan Sin Tiau Tai Hiap Yoko Tetapi kini ketiga orang tawanannya itu berhasil terbang dari telapak tangannya Namun Cheong Lam Chee masih terhibur juga bahwa dia telah mengetahui Yoko memiliki seorang putera yaitu Yohim Maka kelak jika mereka telah berada di daratan Cheong Lam Chee akan menyebarkan anak buahnya yang umumnya memiliki kepandaian tinggi Untuk mencari Yohim Waktu itu tampak kapal Cheong Lam Chee berlayar beriringan dengan cepat sekali Tetapi baru saja mereka berlayar tidak jauh Air laut bergolak dan berputar-putar cepat Bagaikan ada angin topan yang menerjang Kapal sulit untuk dikendalikan Air laut yang berputar-putar itu kuat bukan main Untung saja Cheong Lam Chee dan anak buahnya telah mengenal sifat-sifat air laut Mereka telah terbiasa menghadapi berbagai mara bahaya di lautan Maka mereka tidak menjadi gugup dan telah mempergunakan kel yang cukup baik Guna menguasai kapal mereka itu dari terjangan gulungan air laut Seluruh anak buahnya dikerahkan Dan kapal telah berlayar dengan pesat sekali Fang Kui In bertiga wakiu berenang dari liang dinding kapal yang dilebangi oleh Kue Es Yang merasakan mereka tidak mungkin menyelam terus-menerus di dalam air Setidak-tidaknya mereka tentu harus sering-sering muncul di permukaan air Terlebih lagi Fang Kui In yang menggendong Yohim di punggungnya Dia membutuhkan udara segar untuk menambah kekuatan tenaganya Mereka beruntun-beruntun telah dua kali muncul di permukaan air laut Dan melihat sekeliling mereka hanya tampak air laut yang kebiru-biruan dan luas sekali Hal itu memperlihatkan bahwa mereka berada di tengah lautan dan sulit untuk mengharapkan bisa bertemu dengan daratan Fang Kui In jadi mengeluh tanpa dikehendakinya Karena dengan berada di tengah lautan seperti itu tentu saja mereka tidak memiliki harapan untuk hidup terus Karena mereka hanya sanggup bertahan hidup beberapa saat lagi dan kemudian mereka akan kehabisan tenaga dan mati penggeiam Kue Es yang juga menyadari bahaya yang mengancam jiwa mereka bertiga Jika saat itu mereka berhasil dua kali muncul di permukaan air Berarti mereka memang masih memiliki kesempatan itu Sebab anak buah Ciong Lema Cie tengah sibuk mengurusi tubuh kapal mereka yang berlobang Dan sedang berusaha mencegah kapal mereka tenggelam Namun jika anak buah Ciong Lema Cie telah berhasil menguasai keadaan Dan juga telah berhasil menambah dinding kapal yang bocor itu Tentu mereka akan melakukan pengejaran Berarti mereka pun akan menghadapi bahaya tidak kecil Waktu ketiga orang ini tengah diliputi perasaan yang tidak keruan Yaitu perasaan sedih, penasaran dan marah Karena disebabkan Ciong Lema Cie maka mereka jadi terancam bahaya Yang tidak kecil ini, tiba-tiba sekali Kwe S yang mengeluarkan suara seruan kaget Belum lagi lenyap suara seruannya itu Fang Kui In juga telah mengeluarkan suara seruan tertahan Yo Hem jadi heran sekali Dia telah bertanya dengan penuh kekhawatiran Ada apa Fang Susok titik Ada user-user air menjelaskan Fang Kui In Yo Hem jadi terkejut juga Karena user-user air adalah air laut yang menerjang dengan bergulung Sama sifatnya dengan gulungan angin topan Belum lagi Kwe S yang bertiga mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan terancam seperti ini Tampak air laut telah bergolak Waktu Fang Kui In ingin meneriaki Kwe S yang agar menyelam dan berenang ke arah yang berlawanan dengan user-user air laut itu Justru di saat itulah telah menerjang ke arah mereka suatu kekuatan memutar dan menghisap mereka masuk ke dalam lautan titik Fang Kui In tidak sempat mengeluarkan teriakan Tubuhnya telah terhisap dan berputar-putar Tetapi Fang Kui In merangkul sepasang kaki Yo Hem kuat-kuat Dia telah berusaha untuk mempertahankan agar anak itu tidak terlepas dari gendongannya Siapa tahu user-user air itu hanya sebentar saja dan nanti mereka bisa menyelamatkan diri Kwe S yang juga telah berseru keras berusaha mengerahkan lekangnya melawan daya menghisap dari user-user air laut itu Namun Kwe S yang mana sanggup menghadapi daya menghisap yang begitu kuat dari user-user air laut Kwe S yang mengeluh pendek, sedangkan tubuhnya telah tenggelam kembali ke dalam lautan dan berputar-putar memusingkan kepalanya Dia juga sudah tidak bisa melihat sesuatu, dia tidak mengetahui bagaimana nasib Fang Kui In dengan Yo Hem Dalam keadaan seperti inilah, tampak tubuh Kwe S yang telah lemas tidak bertenaga Karena dia telah pingsan dan tubuhnya seperti juga sehelai daun yang ringan, diputar-putar oleh user-user air laut Lama juga terjadinya gulungan user-user air laut Dan di saat itu juga dia sudah tidak mengetahui dirinya berada di mana Karena dalam keadaan pingsan seperti itu, tubuhnya terseret terus oleh air laut yang bergulung-gulung itu Fang Kui LN memang hendak mempertahankan diri agar tidak pingsan Dengan terus memegangi sepasang kaki Yo Hem, supaya anak itu tidak terpisah dari dirinya Namun walaupun dia berusaha bagaimana kuatnya, tetap saja dia tidak sanggup bertahan terus Karena akhirnya dia jatuh pingsan, dan tidak bisa memegangi terus lagi kedua kaki Yo Hem yang juga telah pingsan lebih dulu sejak tadi Dengan pandangan mati yang gelap dan kepala pening, Fang Kui In telah jatuh pingsan Dan tubuh mereka bertiga telah dipermainkan oleh gulungan air Yang memiliki semacam tenaga menghisap yang sangat kuat sekali Sehingga mereka tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada diri masing-masing Karena mereka sudah tidak sadarkan diri Sekujur tubuh Fang Kui In terasa sakit-sakit Dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya seperti juga bercopotan terlepas dari tubuhnya Tubuhnya seperti telah terpukul sesuatu yang keras dada, perut, pundak, siku tangan, kepalanya Semuanya dirasakan sakit bukan main tenaganya Juga seperti telah lenyap dari tubuhnya Dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi Dengan mengeluarkan suara erangan perlahan karena kesakitan Tampak Fang Kui In telah membuka matanya Pertama-tama yang dilihatnya adalah sinar matahari yang sangat terang menyilaukan pandang ap matanya Menyebabkan Fang Kui In jadi memejamkan sepasang matanya pula Apakah aku telah mati? Apakah aku kini berada di neraka berpikir Fang Kui In? Dan bagaimana nasib Kuei Eliehiap dengan Yohim? Karena berpikir begitu Fang Kui In telah membuka lagi pelupuk matanya perlahan-perlahan Walaupun cahaya matahari masih seperti tadi dan menyilaukan Tetapi kenyataannya tidak begitu memedihkan mati Fang Kui In lagi Dia menggerakkan tubuhnya Perasaan sakit segera menyelingap ke sekujur tubuhnya Sehingga Fang Kui In tidak berani menggerakkan badannya lagi Dia hanya berdiam diri rebah di atas tumpukan pasir yang lembut sekali Fang Kui In sekarang baru mengetahui bahwa dia berada di tepi pantai Pasir-pasir putih yang lembut itulah menunjukkan kepadanya bahwa dia tengah rebah di tepi pantai Mungkin user-user air telah melempar tubuh Fang Kui In terdampar di pantai yang tidak dikenalnya ini Metu Fang Kui In bergerak-gerak perlahan ke kiri dan kanan Mencari-cari barang kali Yohim dan Kuei Eliep yang pun berada di tempat yang sama dengannya Terdampar di tepi pantai ini Tetapi dia kecewa Di pasir tepi pantai itu tidak terlihat lainnya selain dari kulit kerang dan pasir yang putih halus lembut itu tidak dilihatnya Yohim dan Kuei Siang Dia telah menghela nafas panjang Dia mengeluh sendirinya dan perasaan kecewa jadi meliputi di hatinya Untuk apa aku hidup jika mereka berdua terbinasa? Apa artinya? Bukankah justru yang terpenting adalah Hem Jiep yang harus bertemu dengan ayahnya? Mengapa justru aku yang tetap hidup seorang diri? Sambil menggumam begitu, Fang Kui In menghela nafas dalam-dalam Dia jadi kecewa dan malu, karena tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik guna membawa Yohim bertemu dengan ayah kandungnya, yaitu Sim Tiao Tai Hiap Yoko Fang Kui In telah menggeliat lagi perlahan dengan menderita kesakitan tidak kepalang Dia merintih perlahan, tetapi kemudian mengeraskan hati, dia telah bergerak terus untuk duduk Akhirnya Fang Kui In berhasil duduk ditumpukan pasir di tepi pantai itu, walaupun usahanya itu diliputi perasaan sakit di sekujur tubuhnya Dilihatnya sekelilingnya hanyalah pasir yang terbentang luas dan juga hanya terlihat air laut yang sangat luas Di mana gelombang air laut tengah menyambar-menyambar dengan gelombang kecil dan lembut Suara air laut yang membentur batu-batu karang juga telah menyebabkan Fang Kui In mengeluh Karena dia segera memperoleh kenyataan bahwa hanya dia seorang diri berada di tempat itu tidak terlihat Yohim maupun Kuei Siang Setelah duduk diam beberapa saat sambil mengatur jalan pernapasannya, Fang Kui In memandang kesekelilingnya Dia telah mengawasi keadaan pulau di mana dia terdampar Pulau itu ternyata hanya sebuah pulau yang kecil tidak terlalu besar Hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sedikit sekali yang banyak hanya batu-batu karang Dan juga ketika Fang Kui In menyusuri perlahan tepi pantai pulau itu dia melihat keadaan di sekitar tempat itu sunyi dan pulau ini tidak berbukit Tetapi waktu Fang Kui In menghela nafas dan ingin memutar tubuhnya kembali ke tempat tadi di mana dia terdampar Tiba-tiba matanya melihat sesuatu di atas tumpukan pasir di tepi pantai sebelah selatan Dia melihat sesosok tubuh yang rebah tidak sadarkan diri Untuk girangnya, Fang Kui L.N. segera mengenali sosok tubuh yang tengah menggeletak di atas tumpukan pasir di tepi pantai itu adalah Kue E.S. yang Dengan kegirangan yang meluap-luap dan tidak hentinya mengucapkan syukur kepada Tian Fang Kui In berlari menghampiri tubuh Kue E.S. yang Tetapi baru saja dia berlari 4 atau 5 langkah, tubuhnya telah terjungkel rubuh di atas tumpukan pasir Dia juga mengeluarkan suara keluhan kesakitan dan mengerang-gerang perlahan tanpa bisa segera bangkit berdiri lagi Rupanya dalam kegembiraan yang meluap seperti itu, Fang Kui In lupa diri Dia lupa sama sekali bahwa tubuhnya sendiri masih lemah Di samping itu juga dia tengah menderita sakit-sakit di sekujur tubuhnya Itulah sebabnya Fang Kui L.N. jadi terguling rubuh di atas pasir Waktu itu, tampak Fang Kui In dengan mengerang perlahan telah merangkak untuk bangun berdiri lagi Kembali dia gagal, dirasakan pinggangnya sakit bukan main Dia merintih lagi dengan suara tidak jelas, untuk sejenak lamanya Fang Kui In rebah diam tidak bergerak Waktu dia merasakan sakitnya mulai berkurang dan tenaganya telah pulih Fang Kui In bangun perlahan-lahan dengan langkah satu-satu menghampiri Kue E.S. yang Yang masih rebah di situ tanpa bergerak Fang Kui In menghampiri Kue E.S. yang Dan telah memeriksanya dengan segera Dia jadi girang sekali waktu memperoleh kenyataan Kue E.S. yang masih bernapas dan hanya pingsan saja Segera, timbulah harapan di hati Fang Kui In bahwa Yohem tentunya terdampar di pulau ini juga Setelah melihat Kue E.S. yang tidak terluka dan jiwanya tidak terancam bahaya apa-apa Sehingga dia bisa ditinggalkan sementara waktu untuk ia mencari Yohem Dengan langkah yang tidak begitu cepat Fang Kui In menyusuri tepi pantai itu Dia memandang sekeliling tempat yang dilaluinya Mencari-cari dengan harapan Yohem terdampar di pulau ini juga Tetapi setelah Fang Kui In mengelilingi pulau yang tidak begitu besar Dia tidak berhasil menemui Yohem Ha, menghela nafas Fang Kui In dengan suara yang sedih Rupanya kami berdua, aku dan Kue E.S. yang saja yang selamat Sedangkan Yohem dan Fang Kui In tidak meneruskan perkataannya itu Dia menunduk sedih dan dari ujung kedua sudut matanya telah menitik turun butir-butir air matu yang bening Karena dia merasa kecewa dan sedih tidak berhasil menemui Yohem Di saat Fang Kui In tengah diliputi perasaan sedih Tiba-tiba dia mendengar sesuatu, suara berkersek yang perlahan sekali Tetapi sebagai seorang jago silat yang memiliki kepandaian cukup tinggi dan juga pendengaran yang sangat tajam Fang Kui LN segera dapat menduga ada seseorang yang tengah mengintainya di dekat-dekat tempat itu Fang Kui In menarik nafas dalam-dalam Dia menyalurkan pernapasannya untuk memulihkan tenaganya Karena dia khawatir kalau-kalau orang yang tengah mengintainya itu yang menimbulkan suara keresekan patahnya ranting-ranting yang terpijak itu Melancarkan serangan kepadanya Dalam keadaan seperti itu, Fang Kui In telah melirik dari arah mana datangnya suara berkersek tadi Di dalam hatinya ada sedikit harapan dan berdoa agar orang yang menimbulkan suara berkersek itu adalah Yohem Him Chie, engkau kah itu? Fang Kui In telah bertanya ragu-ragu Tidak terdengar jawaban Fang Kui In jadi yakin bahwa orang yang tengah bersembunyi itu tentunya bukan Yohem Karena jika orang itu Yohem, tentunya waktu ditegur begitu olehnya Yohem akan keluar untuk memperlihatkan diri Tampak Fang Kui In telah mengayunkan langkahnya perlahan-lahan ingin meninggalkan tempat tersebut Krek Kembali Fang Kui In mendengar suara patahnya ranting-ranting yang terpijak sesuatu di belakangnya Fang Kui In mengerutkan alisnya, tiba-tiba sekali dia memutar tubuhnya Dengan berbuat demikian, orang yang di belakangnya tidak mungkin dapat bersembunyi lagi Karena Fang Kui In telah memutar tubuhnya dengan cepat sekali Namun waktu Fang Kui In memutar tubuhnya, tetap saja dia tidak melihat seorang pun manusia di tempat itu Hanya dia seorang diri Angin laut telah berkesiuran dengan lembut dan juga Di saat itu air laut yang menerjang pantai mempermainkan pasir-pasir di pantai yang lembut itu Fang Kui In jadi habis kesabarannya, dia telah berkata dengan suara yang nyaring sekali Siapakah yang tengah bersembunyi? Jika memang bukan seorang bubeng siocut, maling kecil tidak bernama Keluarlah perlihatkan diri dengan berterang dan gagah Jangan main sembunyi-sembunyian seperti itu Suara Fang Kui In tidak memperoleh sahutan, hanya suara itu saja yang menggema, disusul dengan suara Mendamparnya gelombang, laut yang menerjang batu-batu karang di tepi pantai tersebut Fang Kui In jadi penasaran dan mendongkol, karena dia merasa dirinya seperti dipermainkan oleh seseorang Diulangi kembali perkataannya tadi dengan seruan yang jauh lebih keras dan kuat Tetapi Fang Kui In tetap tidak berhasil melihat seorang lainnya pun, hanya suaranya itu yang kembali menggema Karena penasaran sekali, tampak Fang Kui In telah melangkahkan kakinya menghampiri tepi hutan kecil yang ada di tepi pantai itu untuk melikat Apakah di tempat tersebut bersembunyi orang yang telah mempermainkan dirinya, karena tadi telah mendengar suara berkeresek itu datangnya dari hutan kecil itu Namun makin Fang Kui In telah sampai di hutan kecil itu, dia tetap tidak melihat seorang manusia pun juga Hal ini membuat Fang Kui In jadi tambah bingung dan heran sekali Apakah aku telah bertemu dengan setan penunggu pulau ini katanya dengan suara perlahan, ditujukan untuk dirinya sendiri Heran baru saja dia menyelesaikan kata-katanya itu dia telah mendengar suara mendehem mengejek dari arah belakangnya Cepat dia memutar tubuhnya dengan gesit, dia telah memandang sekelilingnya Tetapi tidak dilihatnya seorang manusia pun juga Keadaan di sekitar tempat tersebut sunyi sekali tidak terlihat ada seorang manusia pun Hanya di kejauhan tampak tubuh Kui In yang masih menggeletak di pasir tepi pantai tanpa bergerak Rupanya pendekar wanita itu dalam keadaan pingsan Benar-benar aku bertemu dengan hantu berpikir Fang Kui In di dalam hatinya dengan perasaan takut mulai menyelingap ke dalam hatinya Jelas-jelas tadi aku mendengar suara orang mendehem yang datangnya dari belakangku Tetapi mengapa sekarang tidak terlihat sesosok tubuh pun juga Sedangkan keadaan di tepi pantai ini lapang dan luas Hanya terhampar pasir belaka, tidak ada tempat yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi Maka walaupun bagaimana sempurnanya ginkang, ilmu meringankan tubuh orang itu Tentu dia tidak bisa lenyap begitu saja dalam waktu yang sangat singkat Siapakah orang yang pandai itu? Atau memang benar-benar hari ini aku tengah dipermainkan oleh hantu penunggu pulau ini? Setelah berpikir begitu, tampak Fang Kui In berjalan lagi cepat-cepat menghampiri Kuei Siang Gadis itu masih menggeleptak tidak sadarkan diri, dia masih pingsan diam tidak bergerak Maka Fang Kui In melupakan larangan seorang pria menyentuh bagian tubuh wanita Dia telah menotok beberapa kali jalan darah Kuei Siang untuk menyadarkan gadis itu dari pingsannya Setelah dia menotok jalan darah Milu Hiat, Sietiang Hiat, Tiantan Hiat, dan Pai Cin Hiat Maka Kuei Siang merintih perlahan dan membuka pelupuk matanya Tetapi ketika dia menggeliat menggerakkan tubuhnya, justru dia merasakan kesakitan yang bukan main pada pinggang dan sekujur tubuhnya Sehingga Kuei Siang mengeluarkan suara teriakan kesakitan Tenang liah hiap kata Fang Kui In menghiburnya perasaan sakit itu tidak lama lagi akan lenyap Karena kita telah terbawa oleh user-user air laut yang kuat sekali Sehingga menimbulkan sakit-sakit di sekujur tubuh kita Kuei Siang membuka matanya dan melihat Fang Kui In tengah berjongkok di sampingnya Dia telah berkata dengan Suara yang lemah, apakah kita masih hidup dan berada di dunia tanyanya? Fang Kui In mengangguk membenarkan Ya, kita masih dilindungi Tiantan Dasru katanya dengan suara yang berduka Karena Fang Kui In teringat kepada Yohim yang belum diketahui jejaknya Waktu itu, tampak Kuei Siang perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya berusaha untuk duduk Fang Kui In melihat gadis itu meringis seperti menahan sakit Cepat-cepat Fang Kui In telah memegang lengan si gadis, membantunya untuk duduk Setelah bersusah payah menahan perasaan sakit di tubuhnya, Kuei Siang bisa juga duduk Dia memandang sekelilingnya, kemudian mengucapkan terima kasihnya Saat itu dia seperti teringat sesuatu, mana adik Him tanyanya lagi Fang Kui In telah menggeleng perlahan Hanya kita berdua yang terdampar di pulau ini Tanda seru dia menjelaskannya Aku tadi telah mengelilingi pulau ini, tetapi tidak berhasil menemui Him Jeliatitik Mendengar perkataan Fang Kui In sampai di situ, tiba-tiba Kuei Siang menangis dengan sedih Adik Him ternyata harus menerima nasibnya yang buruk itu Mengapa justru kita berdua yang selamat dan adik Him tidak dan kembali Kuei Siang telah menangis dengan suara yang keras sekali Fang Kui In juga ikut bersedih, tetapi dia masih bisa mengendalikan goncangan hati dan kesedihannya Dia menghibur Kuei Siang agar menghentikan tangisnya Nanti kita mencarinya lagi Siapa tahu kita bisa menemui Him Jeliatitik Tadi aku mengelilingi pulau ini hanya terbatas di tepi Pantainya saja Nanti kita memasuki hutan itu untuk mencari kembali jejak Him Jeliatitik Kuei Siang mengangguk dan dia telah mengiakkan Sam Lil menyusut air matanya Kemudian Fang Kui In telah berdiri, baru saja dia ingin mengatakan sesuatu kepada Kuei Siang Telinganya yang tajam, kembali telah mendengar suara patahnya ranting kering dan langkah-langkah kaki yang perlahan Muka Fang Kui In jadi berubah, dia melirik kepada Kuei Siang Dan dia melihat wajah si gadis juga telah berubah Ternyata Kuei Siang juga telah mendengar suara ranting patah itu Ada orang tanda seru kata Kuei Siang dengan suara yang berbisik dan memandang kepada Fang Kui In Dia mengangguk Fang Kui In dengan suara yang perlahan juga, memenarkan perkataan si gadis Aku telah mendengarnya sejak tadi, tetapi aku tidak berhasil menemui seorang manusia pun juga Siapakah orang itu? Musuh atau kawan mengguman Kuei Siang? Entahlah kita lihat saja nanti, karena orang itu main sembunyi-sembunyi tidak memperlihatkan diri Kuei Siang menghela nafas Dia menyadari, dengan mendengar dari suara langkah kaki yang ringan dan dapat lenyap dengan cepat Berarti orang itu telah memiliki ginkang yang sangat tinggi sekali Maka Kuei Siang telah mengawasi lagi kesekelilingnya Waktu itu Fang Kui In telah mengeluarkan suara siulan yang sangat ngering Wahai orang yang bersembunyi itu, keluarlah memperlihatkan dirimu Bukan perbuatan seorang hohan dengan main sembunyi seperti itu Suara Fang Kuei In telah menggema di sekitar tempat itu Mengema menggetarkan keadaan di sekitar pantai tersebut Namun tetap saja orang yang tengah mempermainkan dirinya itu tidak mau memperlihatkan dirinya Baru saja dia ingin berteriak pula Di saat itulah terdengar suara HMM dari arah belakangnya Fang Kuei In jadi terkejut bukan main dia telah memutar tubuhnya cepat-cepat Tetapi tidak dilihatnya seorang manusia pun juga Dan dia semakin bertambah penasaran Kuei Siang yang telah menoleh juga Tidak melihat seorang manusia pun di pantai itu Aneh sekali kata Kuei Siang seperti kepada dirinya sendiri Tempat ini lapang dan luas, tidak ada tempat yang bisa dipergunakan bersembunyi Jelas-jelas tadi aku mendengar suara tertawa mendehem itu dari arah sebelah kiri Tetapi mengapa tidak terlihat orangnya? Seharusnya, walaupun tinggi sekali ginkang orang itu Dia tentunya tidak bisa menyembunyikan diri dalam waktu yang demikian singkat Fang Kuei In telah mengangguk Justru aku telah ketiga kalinya dengan yang sekarang Ini dipermainkan orang ini Entah mengapa dia tidak mau memperlihatkan diri secara berterang titik Setelah berkata begitu Fang Kuei In menghela nafas Kuei Siang juga telah berdiam diri saja Dia tidak mengerti entah manusia macam apa yang tengah mempermainkan mereka Kuei Siang tidak percaya adanya hantu Maka dia yakin yang tadi mendehem itu adalah seorang manusia biasa Sama seperti mereka Hanya yang membuat dia tidak habis mengerti adalah kecepatan orang itu yang bisa bersembunyi Padahal di tepi pantai yang berpasir lapang itu Tidak ada tempat yang bisa dipergunakan untuk bersembunyi Apakah orang itu memiliki kepandayan untuk masuk ke perut bumi? Tidak ada tempat yang dipercaya